ya balik lagi di channel monobyte nah kali ini kita akan eksperimen itu pakai cpe300 cpecp300 tutuling ini atau tulinya yang kemarin kita akan uji coba buat nembak jaringan WMS ya WMS Telkom kan yang kemarin saya seringnya pakai TP-Link WR840 sekarang kita akan coba pakai Toto link ya karena saya pernah pakai yang tenda juga tenda 0306 itu kurang bagusnya di sekarang saya akan coba yang pakai cpe nah ini cuman kita pakai kabel ini ya perpanjang ya bukan perpanjang kabelannya yang kabelnya ini harus yang 8 ya buat ini kalau punya kabel 4 itu enggak bisa kalau yang buat ke laptop sih pakai kabel 4 juga enggak masalah ya jadi langsung aja kita ke laptopnya buat setting setting ya karena saya penasaran juga apakah ini bisa buat nembak WMS atau enggak ya karena pengalaman saya itu kalau yang model-model kayak gini buat WMS itu kadang-kadang suka enggak bisa ya nah kita balik ke tenda ya kita setting untuk nimbak WMS kita masuk dulu admin admin nah untuk WMS kita itu pakai mode WMS ya kita next ID nya IP-nya IP-WLAN tipe IP-nya dinamik ya jadi jangan pakai statik karena IP-nya itu langsung dari Telkom Hai mana ini ke tondong tindai itu seperti itu ya jadi ketika ini tombol button kayak gini itu enggak nampil jadi harusnya modelnya di refresh ya kita scan Wifi nah ini untuk WMS-nya ini Wifi ID ini yang lain-lain 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 ya Nah kita pakai yang WMS nah ini ya WMS ya kita next dan kita Oh ini untuk namanya kita kasih nama Hai punya passwordnya ini aja ya biar gampang hai oke Hai nah kita nunggu prosesnya nyampe ribut selesai ya jadi ini kita nembak WMS seperti TP-Link WR840 ini kita sekarang pakai yang device outdoor ya ini jadi lebih bagus jadi ini tahan air tahan debu dan tahan godaan gedean-gedean jadi kalau mau beli ini bisa recommended itu sekitar harganya 350.000 belum termasuk ongkir jadi kalau termasuk ongkir ya bisa nyampe 400 lebih ya tergantung wilayah masing-masing ini masih dikit lagi selesai kita coba cek ya disini emang gak berisi karena disini dekat jalan raya ya jadi motor lalu lintang itu langsung nah ini tadi sebelum video sebelumnya ini saya sudah bikin tutuling dan passwordnya sama ya jadi disini mah langsung konek ya Nah ini login kita coba passwordnya ya nah ternyata bisa konek nembak WMS ya lumayan ini jarak jauh bisa nembak untuk speednya kita coba cek speed nah kita cek speednya pakai Chrome aja ya jadi yang lebih bisa buka apa speedtest.net ya di speedtest.net kita akan coba oke ya di sini masih kayaknya masih bisa kutung remote ini nah ini masih bisa masuk to toolingnya yang ini masih bisa kita coba cek nah ini admin ya kita lihat status ya nah disini untuk sinyalnya 70% kok kok gak masuk ya Google oh ini konek Coba kita pakai lannya aja lan 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 mana lannya network lannya kita ganti coba nah ini udah konek ya Google kita speedtest nah ini tadi ada kesalahan itu ketika kita speedtest Wifi atau wireless akses jpe-nya tadi itu nggak mau jalan saya coba cek pelan atau Wifi semuanya normal Hai cuman enggak enggak bisa connect internet ya enggak bisa apa namanya akses internetnya jadi kendalanya kalau apa tiba-tiba disini ada tanda seru walaupun settingannya itu bener itu coba aja apa ribut tendanya atau gimana ya jadi kita balik ke Wifi kita balik ke WSP kita next 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 lagi nah ini tadi saya langsung bisa lagi untuk connect saya nggak tahu itu emang kelemahan dari tendanya atau emang gimana ya jadi kadang-kadang emang jeleknya dengan tenda C terus e-tenda ini tutu-tutu link sama tp-link yang CPE itu kalau buat nembak seperti ini jadi kadang-kadang connect kadang-kadang enggak jadi sering DC nya jadi kalau buat WMS jadi saya nggak merekomendasikan ya karena walaupun misal ini connect nanti tiba-tiba bisa saya aja dengan berikut ini tanpa minta login itu ya ini disconnect sendiri jadi agak menyusahkan ya Hai nah ini dapat deh ini bisa tadi padahal saya nggak bisa makanya saya coba-coba tadi ternyata salahnya harus minta di reboot ya saya nggak tahu itu kesalahan apa Bugsnya atau memang dari tendanya atau gimana ya jadi saya kurang paham Hai Nah jangan lupa untuk kedua nya klik like comment dan subscribe nya kalau kalian suka dengan video ini supaya saya bisa bikin video yang lain yang lebih bermanfaat